Nggak bisa menolaknya gitu. Kalau Henry tadi udah langsung homeschooling dari awal ya, sebelum COVID sudah homeschooling, nggak masalah kan. Tapi bagi yang biasa real teaching di sekolah, kemudian pembelajaran dipindahkan ke rumah, itu sesuatu hal yang luar biasa gitu. Sebagus apapun guru menguasai aplikasi IT untuk pembelajaran, platform apapun, tapi kalau siswanya nggak siap di rumah, orang tua juga tidak mendukung, itu nggak. Nggak akan, pembelajaran juga tidak akan efektif. Jadi memang semuanya kita belajar, semuanya kita tertatih-tatih ya. Dan untuk kurikulum 2013 yang tuntutannya sangat tinggi, nah Alhamdulillah kan sekarang Kemdikbud sudah mengeluarkan namanya kurikulum darurat ya. Kurikulum darurat. Jadi sudah ada pilihan bagi sekolah untuk tidak memaksakan diri, tidak memaksakan diri menggunakan kurikulum nasional atau kurikulum 2013 itu secara utuh. Karena menurut Mas Nadiem, Kemdikbud kita, Menteri kita, bahwa yang dipentingkan untuk BDR ini adalah pembelajaran yang bermakna, kemudian juga bagaimana nanti membentuk kecakapan hidup seperti yang Henry bilang tadi. Jadi anak-anak diajar disiplin, anak-anak juga nggak melulu belajarnya konten pelajaran saja. Jadi bagaimana mereka membantu orang tua di rumah misalnya, atau menyiram tanaman dan sebagainya. Itu life skill-nya itu harus ada gitu. Jadi pembelajaran bermakna lebih ditekankan untuk kurikulum darurat, sekarang namanya kurikulum darurat ya. Jadi tidak dituntut siswa itu harus mencapai 100% dari kurikulum itu. Tetapi ada indikator-indikator tertentu yang harus dia penuhi, yang orang tua juga harus tahu bahwa tuntutan itu tetap ada, tapi tidak seperti saat sebelum COVID-19 gitu. Jadi kalau disuruh nanya ya pilihannya hanya BDR. Kemudian ke depan bagaimana? Nah ke depan mungkin, mungkin akan ada blended-nya. Jadi sekarang siswa-siswa kan sudah mulai terbiasa belajar daring nih. Guru-guru sudah terbiasa juga mengajar daring. Nah mungkin hal-hal yang tidak terfasilitasi dengan daring, dengan BDR, itu yang siswanya datang ke sekolah. Misalnya, contohnya kalau di pelajaran saya itu kayak pratikum. Misalnya kelas 10 itu kan harusnya belajar menggunakan mikroskop gitu ya. Karena nanti di kelas 11 mereka melihat sel, melihat jaringan tumbuhan, jaringan hewan. Tapi mereka ternyata tidak bisa pratikum karena harus di rumah gitu. Walaupun kita sudah kirim video pembelajaran tentang bagaimana menggunakan mikroskop, tapi kalau mereka enggak melakukan, ya mereka tidak mempunyai keterampilan. Nah itu tuh yang perlu diantisipasi nanti ke depan. Mungkin jadi enggak langsung dibuka sekolah ya. Karena bulan lalu kan pernah ada tuh yang zonanya hijau, Provinsi Jawa Timur, di Pariaman kabarnya juga. Sudah buka sekolah, cuma beberapa hari ternyata gurunya 9 orang COVID. Nah langsung ditutup lagi. Jadi mungkin nanti akan dilihat situasi dulu ya. Kalau DKI sendiri sampai sekarang, Gubernur Anies tidak membolehkan sekolah dibuka ya. Kecuali untuk hal-hal yang urgent. Dan itu pun protokolnya sangat ketat sekali. Jadi ada keterampilan-keterampilan yang benar-benar anak-anak itu tidak mendapatkan di saat BDR. Di LPMP DKI waktu itu saya paparan tentang bagaimana BDR yang dilakukan guru-guru yang waktu itu perwakilan SMA. Kita juga mengungkapkan hal ini. Jadi dari Direkturat Pendidikan SMA pun mendengarkan ya bagaimana keluhan guru-guru itu ternyata, tidak hanya orang tua saja yang stres ya, guru juga gitu. Jadi kita berharap anak-anak yang di masa pandemi ini, yang sekolah di masa pandemi ini, mereka tidak mengalami loss atau kehilangan kompetensinya ya. Kompetensinya maksudnya, kehilangan kompetensi. Karena ini nanti berdampak ke masa depannya nanti, pekerjaannya nanti gitu. Kemudian sedikit saya menanggapi apa yang dikatakan tadi oleh Dair ya, anakku bukan milikmu itu, itu benar sebenarnya itu memang yang dari Henry tadi ya. Jadi maksudnya itu, orang tua itu nggak bisa memaksakan anak gitu ya. Kalau paling gampang contohnya di SMA itu memilih jurusan. Kalau sekarang kan masuk SMA harus sudah memilih jurusan. Jurusan IPA atau IPS itu kadang-kadang anak nggak kompak dengan orang tua gitu. Orang tua pengen IPA, si anak IPS. Akhirnya kan setelah belajar 2 bulan, 3 bulan terasa susah akhirnya pindah jurusan. Nah itu juga difasilitasi ya kalau di kurikulum 2013. Nah contoh lainnya nanti saat mereka setelah SMA studi lanjut ke perguruan tinggi. Biasanya guru BK itu Dair ya. Dair kan biasanya studi lanjut ini bagiannya guru BK ini. Mereka kan mengarahkan siswa, mana yang bisa ikut SNMPTN ya Dair ya. Nah nanti kan ditanya itu, minat siswa kemana? Nanti setelah didiskusikan dengan orang tua, ternyata orang tua suruh masuk jurusan ini, anaknya nggak mau gitu. Nah ada juga akhirnya anak nurut, karena dia patuh sama orang tua. Tapi setelah selesai wisuda, mereka memilih profesi yang bertolak belakang dengan latar belakang pendidikan. Jadi hal-hal semacam itu, itu karena yang tanda kutip tadi, anakmu bukan milikmu gitu ya. Anakmu bukan milikmu itu maksudnya seperti itu. Nah nanti di lapangan akan ketemu yang seperti-seperti itu ya. Orang tua yang memaksakan kehendak kepada anaknya. Apalagi ke depan ya, 10-20 tahun lagi ini pekerjaan yang ada sekarang ini, kan banyak yang hilang ini, di era disrupsi ini ya. Saya ingat banget dulu ya, tahun 85-90-an itu banyak sekali yang memilih jurusan perminyakan misalnya, karena pengen bekerja di perusahaan-perusahaan minyak gitu, gajinya besar katanya kan. Tapi ternyata setelah itu kan, setelah minyak anjok, itu kan pegawai-pegawainya di rumah kan dan sebagainya, itu kan tidak lagi. Sekarang perminyakan tidak menjadi jurusan yang favorit lagi. Nah pindahlah ke IT, Fasilkom misalnya ya. Jadi itu akan berubah-berubah terus ya. Kalau sekarang kita di era 4.0 misalnya, nanti bentar lagi ini 5.0 ya. Jadi 4.0 jadi 5.0 akan berubah lagi. Profesinya akan lebih beragam lagi. Jadi memang ya dasar-dasar yang kita berikan ke anak kita, kita juga harus visioner ya, melihat ke depan bagaimana nanti dunia ini begitu cepat perubahannya. Demikian tanggapan dari saya, mohon maaf. Inel, lanjut. Terima kasih Niri ini. Mungkin nanti ini menggantikan usaha Zatini, kita minta kepada Ibu Dr. Azaria Khalida yang memberikan tanggapan dari beberapa pemaparan dari Da'ir dan dari Niri ini. Henry, ada yang mau ditambahkan? Henry, silakan. Ya, tentang komentar dari Efrizal tadi, yang tadi saja. Bahwa homeschooling lebih, apa tadi? Mana komentar Efrizal tadi? Lebih siap. Ya, kalau lebih siap ya karena memang kita sudah jalaninya dari dulu. Tapi ternyata kemudian ada problem lagi yang muncul saat ini terhadap homeschooling. Karena mereka, anak-anak homeschooling kan bukan hidupnya di rumah saja. Mereka juga berjejaring dengan anak-anak yang di sekolah. Ada lagi tentangannya dari anak-anak yang di sekolah. Misalnya anak saya, misalnya minta diubah kesepakatan jam online-nya. Kenapa? Jam teman-temannya mereka online. Yang lucu kan jam online jam 10. Jam 10 itu kan anak-anak lagi online. Dia minta jam mabarnya jam 10. Karena teman-temannya jam mabarnya kesepakatannya jam 10. Nah, anak sekolah kan gitu. Jam 2 online lagi. Nanti jam malam mau tidur online lagi. Nah, ini tantangannya lain lagi. Semuanya tetap ada tantangan nyari gitu. Ya, secara siap ya. Karena memang jalan kita homeschooling tergantung konsep homeschooling masing-masing. Nah, terkait dengan Uni, apa yang terakhir tadi ya? Nina Jema. Nina Jema. Apa? Yang trauma. Isan dulu. Saya cerita Isan dulu juga mengalami trauma gempa yang cukup panjang. Dari dia sudah bisa ngomong sampai dia speak delay umur 5,5 tahun gitu kan. Itu traumanya luar biasa dan itu susah berinteraksi dengan dunia luar gitu. Dengan keluar. Untuk keluar rumah aja dia agak susah. Balik lagi, persoalan untuk menyelesaikan trauma ini memang butuh kesabaran kita lagi. Ini Nina Jema. Isan sampai kemudian bersih totalnya itu umur 7 tahun dia bisa selesai urusan trauma gempa Padang 2009 dulu. Itu sebagai sharing aja nih, Nina Jema. Terima kasih, Nina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daer, ini ada pertanyaan satu di chat nih dari ibu guru TK Bakti Pasaman, ini ibu Yen Vita. Kayaknya di chat aja, nggak mau ngomong kali ibu Yen-nya ya. Pilihan BDR akan terasa sulit dibilisanakan untuk tingkat anak usia dini. Orang tua akan lebih memilih anak-anak untuk tidak sekolah saja. Kalau tidak, masuk kelas. Kemudian juga lima kesalahan ada parenting juga terlihat di tingkat ini. Orang tua yang paham dengan tingkat pendidikan mereka yang memadai mungkin dapat sinkron. Namun untuk orang tua yang tingkat pendidikannya dan pemahamannya rendah merupakan sebuah masalah juga. Termasuk juga tingkat ekonomi dari eronto tersebut. Bagaimana tanggapan untuk masalah ini? Mohon pencerahan kepada Bapak Irsan dan praktisi di Purung ini. Ini ibu Yen ini, Kepala Sekolah TK Bakti di Pasaman Barat, daer guru senior ini. Jadi ini untuk anak usia dini. Oh iya, mungkin mengenai apa tadi, tepatnya Bu Rifnit ya menjawab, mengenai BDR itu ya. Oh iya. Tapi yang ingin saya katakan bahwa sebetulnya pendidikan anak juga tidak sepenuhnya tergantung kepada pendidikan orang tua ya. Ada orang tua yang berhasil mendidik anaknya dengan baik, memiliki kemampuan emosional dan elektual yang bagus, meskipun orang tuanya memiliki pendidikan yang rendah ya. Itu satu riset kami yang kecilan di dinas pendidikan. Kemudian ada anak yang keluarga yang tiga orang anak yang semuanya juara-juara kelas, kemudian juara sekolah, dan juara-juara USN ya oleh PAD Sains. Ternyata setelah kami datangin rumahnya, itu rumahnya, pekerjanya petani, rumahnya sangat sederhana ya, boleh dikatakan miskin sekali lah gitu ya. Lalu salah satu yang ditanyakan adalah, bagaimana ibu memenuhi nutrisi dari anaknya, kalau makannya seperti apa adanya ya. Dia katakan, saya tahu bahwa kami miskin dan saya tidak bisa memenuhi nutrisi anak-anak dan gizi anak-anak yang baik. Tetapi setiap kali suatu bayi ya ketika anaknya ini, setiap mau akan menyusui, dia beruduk dulu, kemudian sebelum, sebelum menyusui, dia berdoa dulu. Doanya, Ya Allah, air susu saya mungkin tidak mencukupi untuk nutrisi dan gizi anak-anak saya, maka penuhilah oleh engkau dan berkailah oleh engkau Ya Allah. Begitu kira-kira suatu. Jadi artinya begini, artinya tadi ada spiritualisasi ya. Jadi suasana kegamaan, suasana yang semuanya diserahkan kepada Allah itu juga sangat menentukan. Jadi ibu Yan tadi tidak hanya persoalan intelektual orang tua, tapi juga keikhlasan. Keikhlasan orang tua menjadi ibu ya, menjadi sejak dari menyusui dan seterusnya membesarkan anak-anak. Kemudian juga termasuk di dalamnya bagaimana suasana spiritual di rumah itu. Itu sangat menentukan. Itu jawaban saya mengenai yang itu. Mengenai BDR ini mungkin untuk anak TK mungkin Bu Rifni punya pengalaman juga. Langsung ya, Nek. Baik, untuk TK memang sangat jauh beda ya dengan anak-anak usia yang sudah tingkat tinggi ya, yang SMP, SMA, apalagi yang TK, PAUD itu biasanya kan, kalau nggak salah ini, mereka mempunyai jadwal nggak setiap hari BDR-nya ya. Mungkin secara virtua, mereka terhubung. Maaf, yang nanya dari mana tadi, Nek? Bu Yan Vita, guru TK di Pasaman. Maaf, Bu Yan Vita ya, apalagi ibu yang berkecimpung di TK. Setahu saya itu ada pembagian hari ya, jadi biasanya siswa itu dikelompokkan mungkin berlima atau berenam. Itu aja yang dihadapi oleh ibu gurunya di hari itu. Tapi mungkin beberapa daerah atau provinsi mungkin akan berbeda sistem ya. Tapi saya tidak bisa menjawab banyak mengenai pendidikan PAUD ini, karena saya lebih banyak berkecimpung di SMA. Tapi kemarin kami di Kemedikbud, di DERJEN GTK, menyusun bahan ajar yang berbasis aktivitas. Dan itu juga ada guru TK loh. Ada guru TK dari sumber? Ada kalau nggak salah, karena dari beberapa provinsi ya. Kebetulan saya ditugasi untuk menyusun bahan ajar biologi SMA. Jadi itu berbasis aktivitas. Jadi dengan BDR itu diharapkan siswa melakukan aktivitas. Kalau selama ini kan siswa itu diberikan konten, konten pembelajaran, lalu mereka belajar mandiri. Nah, itu yang membuat stres. Kemudian dikasih tugas, tugasnya menumpu. Nah, sekarang supaya pembelajaran itu bermakna, maka BDR itu harus, siswa itu melakukan aktivitas yang bisa dia lakukan di rumah. Kalaupun mungkin PAUD itu aktivitasnya didampingi orang tua. PAUD sampai kelas 1, 2, 3 ya, SD. Itu kalau nggak salah, aktivitas itu jadi dibuat seperti modul, tapi kayaknya modul itu bisa dimengerti oleh orang tua. Jadi orang tua bisa belajar bersama anaknya dengan modul yang tersedia. Mudah-mudahan Desember ini sudah muncul karena ini masuk tahap finalisasi. Jadi sebenarnya pemerintah juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Cuma mungkin kondisi setiap daerah itu akan berbeda-beda. Kemudian infrastruktur, jaringan, perangkat, ketersediaan, fasilitas itu juga berbeda. Itulah yang juga membedakan hasilnya. Mudah-mudahan ke depan akan lebih mudah lagi, akan lebih ringan lagi pekerjaan di dalam hal mendidik ini karena tidak semua bisa ter-cover. pembelajaran ini, apalagi untuk pendidikan anak usia dini ini seperti kata Henry itu kan sebenarnya lebih banyak dengan orang tuanya. Tetapi bagaimana sentuhan dari guru yang bersinergi dengan orang tua juga membentuk anak dengan baik. Kemudian tadi sedikit menanggapi yang daer tadi, siswanya yang OSN tadi ya. itu memang benar tidak ada korelasi karena saya juga punya siswa OSN yang orang tuanya juga tidak berpendidikan tinggi, juga tidak terlalu mampu, biasa-biasa saja. tetapi mereka memang menerapkan nilai-nilai spiritual di rumah. Jadi kata daer tadi kan, sebelum menyusui, ibunya berdoa. Begitu juga, misalnya dengan makan, misalnya makan nasi satu piring. Mungkin satu piringnya berdua dengan adeknya, tapi mereka berdoa, mudah-mudahan dengan nasi yang setengah piring ini, di situ ada keberkahan. Makanya kita menanamkan pendidikan ke anak-anak, makan itu harus sampai habis nasinya. Jangan ada sampai satu butir pun ketinggalan. Karena mana tahu keberkahan itu adanya di satu butir nasi itu. Jadi nilai-nilai itu diajarkan oleh keluarga. Di tengah-tengah keluarga yang orang tuanya mengerti, mampu. Dan secara spiritual itu mereka terdidik dengan baik. Kemudian mungkin pesan terakhir ini dari seorang guru biologi. Mungkin BDR itu yang harus kita cermati dari orang tua adalah waktu, waktu tidur anak. Tadi Henry bilang ya, anak-anak mereka itu punya jadwal online sampai jam 10 malam, kemudian jam 2 online lagi. Itu tolong diperhatikan. Saya sering kepada siswa menyatakan bahwa tidur malam hari itu harus. Di Al-Quran kan juga dikatakan, malam itu diciptakan untuk istirahat, untuk tidur. Dan di saat kita lelap tidur itulah, tubuh kita merecovery. Sel-sel darah merah kita terbentuk, sel darah putih terbentuk. Sel darah putih itu kan salah satunya adalah untuk imunitas, membentuk antibody. Jadi kalau anak-anak biasa begadang, itu lama-lama pucat, lama-lama kekurangan sel darah merah, sel darah putih, lalu apa? Turun imunitas, gampang sakit. Jadi memang BDR ini dua kali kerja orang tua, jadi harus monitor sekali. Jadi tetap, kalaupun bangun malam, tetap ada sepertiga atau waktu malam itu yang dia tidurnya lelap. Karena recovery tubuh itu terjadi di saat tidur malam hari. Jadi jangan sampai kebebelasan juga mentang-mentang BDR. Karena besoknya juga mereka punya jadwal lagi dengan PJJ-nya di sekolah. Jadi mohon perhatian ya, terutama yang usia-usia remaja itu kan mereka punya HP sendiri, punya laptop sendiri, jadi punya kamar sendiri lagi kan, bangun lagi, pasang alarm bangun lagi, kemudian online lagi. Nah, itu tolong diperhatikan. Karena virus itu sebenarnya dengan antibodi bisa ditangkal. Demikian, Mel. Makasih, Mel. Terima kasih, Nirini. Tadi maksud Henry itu bukan 10 malam, Nirini, 10 pagi katanya di chat. Oh, 10 pagi. Ya, asal jangan kebebelasan aja malam online terus. Kanannya masih kecil-kecil, Henry itu usia SD semua kalau nggak salah. Jadi kayaknya nggak... Sempein ya, sempein ya. SMP, yang kadang SMP tuh. Ya, SMP. Jadi, jam biasanya jamabar untuk ibu-ibu yang jadi guru, jamabar anak-anak kan yang disurvei itu beberapa anak-anak, tidak hanya anak-anak, tapi ada beberapa anak-anak di sekitar sini, dan juga anak-anak yang di tim kerja, Henry. Jamabar itu biasanya jam 10, jam 11, habis itu jam 2-an, kemudian nanti malam jam habis maghrib, mereka jam jadwal lagi. Jadi ada tiga jam, tiga jadwal jam gitu. Ini yang perlu tambahan untuk ibu-ibu yang jadi guru yang lagi... Jadi mereka lagi main, lagi belajar online katanya, tapi HP-nya dia di HP-nya mahal. Nah, itu. Nah, itu semua orang tua yang penting gitu. Ya, benar. Ya, masih adakah? Ternyata sudah jam 10 lewat. Masih boleh. Boleh, Bu Najma, kalau masih ada. Dair masih bisa ya, Dair ya, Henry, Henry, yang lain. Ya, silakan. Silakan, Bu Najma. Ya, terima kasih, moderator. Ini tadi nih, Rifni, ada berbicara tentang kurikulum darurat ya. Apakah kurikulum darurat ini sudah disosialisasikan ke semua institusi pendidikan, baik yang di bawah dikbut maupun di bawah kemenak? Karena apa? Karena di sekolah anak-anak itu yang di Jogja di sini, terutama yang full day, yang sekolahnya ini ya, apa ya, Islamic school ya. Mereka kan punya kurikulum ini, kurikulum sekolah biasa, dan juga punya kurikulum min. Jadi blended itunya, kurikulumnya itu campuran. Kebanyakan guru-gurunya hanya memberikan tugas. Kemudian untuk hal-hal yang penjelasan materinya, itu biasanya anak-anak diberikan link YouTube-nya. Baik yang dari guru ya. Yang dari guru atau yang dari guru-guru pribadi ataupun yang dari situs resmi gitu. Yang dari persatuan guru itu saya lupa apa namanya ya. Nah, itu yang sering menjadi masalah bagi anak-anak dan juga membuat para orang tua harus turun tangan belajar lagi. Karena yang diberikan hanya tugas-tugas melalui Google Class ya. Buka halaman sekian pelajari ini, kemudian jawab soal sekian sampai sekian. Itu posisi saya sebagai ini ya, posisi saya sebagai orang tua. Nah, posisi saya sebagai dosen, ketika saya memberlakukan itu, mendapat tanggapan dari mahasiswa, memang kalau diperlakukan seperti itu, kita hanya memberikan, baca sekian dari halaman sekian sampai sekian. Itu enak banget loh. Enak banget. Kita cuma memberikan link, kemudian memberikan soal, mereka tinggal jawab. Enak banget ya. Tetapi ketika ini sudah melewati UTS, ketika dilakukan UTS, kemudian saya men-check, check and re-check jawaban anak-anak itu, mereka kebanyakan copy paste, padahal yang kita minta kan pemahaman mereka. Pertanyaannya ringkas, kok jawabannya bisa sampai berapa paragraf, kemudian ketika dicek melalui internet, ternyata cuma copy paste dari web-web yang ini. Mereka lihat, kan ribuan, jutaan, banyak sekali untuk tugas-tugas kuliah. Nah ini persoalan juga. Kenapa kemudian seperti kata Nirifni tadi, luring dan daring itu beda ininya. Beda rasanya. Karena ketika kita di kampus berhadapan langsung, kita tidak butuh banyak waktu untuk menilai tugas anak. Karena sehari-hari kita berinteraksi, jadi kita tahu ketika memeriksa soal apakah ini jawabannya. Jawaban dari pengetahuan dia atau dia copy paste. Mungkin itu saja. Oh iya, kemudian masalah nilai spiritual. Nilai spiritual itu saya sangat setuju dengan Nirifni. Dan juga, ya, itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Najmah. Apakah perlu ditanggapi? Bu Rifni mau menambahkan? Baik. Menanggapi dari Ibu Najmah ya. Ibu dosen kita. Kurikulum darurat itu sudah berlaku. Jadi sudah diedarkan itu sesuai dengan edaran Kepala Balitbang Kemdikbud nomor 18 tahun 2020. Jadi harusnya sekolah-sekolah itu sudah tahu. Biasanya kan instruksinya itu berjenjang. Dari dinas provinsi, dinas pendidikan provinsi, kemudian ke suku dinas di kabupaten kota, lalu ke sekolah-sekolah. Harusnya, harusnya Kepala Sekolah sudah memastikan guru-gurunya itu sudah memahami atau sudah menerima kurikulum darurat masing-masing mata pelajaran. Mulai dari TK itu sampai SMA ya. Nah, itu kan tadi dalam rangka mengurangi beban psikososial siswa dan guru itu. Jadi kalau tadi gurunya stres, siswanya stres, apalagi orang tua juga ya, banyak keluhan. Nah, akhirnya diturunkanlah. Nah, diturunkanlah standar kurikulum itu sehingga ada beberapa kompetensi yang tidak dimunculkan. Jadi yang dipelajari itu hanya benar-benar materi esensial atau materi yang dibutuhkan nanti misalnya kalau dia kelas 10, nanti di kelas 11 perlu dilanjutkan lagi. Jadi materi esensial yang berurutan. Sebagai contoh, di biologi SMA itu kelas 10 itu dari 11 kompetensi KD-nya, kompetensi dasar yang harus dipelajari, hanya tinggal 6. Jadi beban pembelajaran daring itu sendiri sudah berkurang. Mungkin perlu komunikasi ya dengan guru anak-anaknya Bu Najmah. Pasti guru itu harus memilih mana yang penting. Tidak mungkin semua BDR itu tidak mungkin mustahil. Jadi mana indikator-indikator yang benar-benar sangat esensial sekali, itulah yang perlu dituntutkan kepada siswanya. Jadi itu sudah berlaku. Jadi kalau kita kan tahun pelajaran baru ini 2020-2021 itu kan Juli 2020 kemarin. Berarti kan Agustus itu sudah. Kalau masalahnya ada di sekolah, sekolahnya misalnya sekolah dasar terpadu atau sekolah-sekolah Islam terpadu itu, kebetulan anak-anak saya juga SD-SMP-nya itu di SDIT dan SMPIT. Baru SMA saya berani memasukkan anak-anak saya sekolah negeri, karena dalam rangka pembentukan nilai-nilai spiritual itu. Biasanya kalau yang sekolah Islam terpadu itu mereka punya kurikulum sendiri, tapi menggabungkan dengan kurikulum dari pemerintah. Kalau yang dari pemerintah itu, harusnya sekolah memahami bahwa tuntukannya tidak 100% seperti kurikulum nasional yang sebelum COVID-19. Itu yang harus di... Mungkin bisa dikomunikasikan ke Bapak-Ibu gurunya nanti ya. Jadi supaya beban siswa tidak terlalu berat. Kemudian kalau tadi ada keluhan guru hanya memberi tugas, itu sangat salah kaprah sekali. Jadi enak sekali guru memberi tugas. Saya ngajar 33 jam. Jadi belajar daring dengan luring itu maksudnya, daring itu kan dalam jaringan. Jadi kalau dalam jaringan berarti saya terhubung dengan media interaktif dengan siswa. Bisa dengan Zoom meeting kayak seperti sekarang ini. Bisa pakai Google Meet jika saya pakai Google Classroom. Nah, kalau di DKI sendiri kan alhamdulillah gubernurnya kan memfasilitasi. Siswa itu diberi akun suite edu namanya ya, akun Google, di mana materi-materi pembelajaran itu boleh pakai LMS-nya Google Classroom, lalu masukkan di situ. Jadi enggak dibuka di HP siswa. Kalau dibuka di HP kan memori HP itu punya kemampuan terbatas. Jadi kalau mereka pakai LMS gitu, jadi dengan akun pendidikan ya, Google edu suite gitu, jadi lebih terbantu siswanya. Nah, kalau guru melakukan pebelajaran interaktif tetap buka dengan siswa, itu daring. Tapi kalau guru itu menyuruh siswa, nonton video ini, ini link-nya, baca buku ini, halaman sekian sampai sekian, itu namanya luring. Kan di luar jaringan, enggak butuh internet kan. Tapi, atau dia mengunduh dulu, atau dia harus mendownload dulu, itu juga butuh kuota ya. Nah, sebenarnya kan ada saat di mana guru itu daring, bertatap muka, bertatap maya ya. Kalau di sekolah kan tatap muka tuh. Berarti kalau virtual begini, bertatap maya, atau bertatap virtual dengan siswa, sehingga interaksi itu tetap ada. Makanya saya bilang di awal tadi, saya merasa lelah ngajar, karena harus daring dengan siswa yang sembilan kelas misalnya. Tiga kelas 10 IPA, tiga 11 IPA, dan tiga 12 IPA gitu. Masing-masing punya karakteristik yang berbeda. Jadi mungkin pembenahannya ada di gurunya sendiri. Itu tentu butuh penanganannya, enggak bisa apa. Mungkin kerjasama dengan ini ya, WOTK kali ya. Kan ada tuh kelompok wali orang tua siswa di sekolah itu, mungkin bisa menyuarakan ke sekolah. Demikian Nen, yang bisa Uni tanggapi. Terima kasih. Ini kayaknya makin malah makin asik. Kayin kita sekarang ini kayaknya serius nih ya. Ini biasanya kita kayinnya santai, ini agak serius nih, karena para ibu guru, para orang tua murid pada curhat ternyata ini sebenarnya. Mungkin di akhir kita minta kepada Ibu Azaria Kalida untuk memberikan sedikit penutup sih, maksudnya deh. Adek, mungkin dari sisi menggantikan Ustazah Tini yang sinyalnya tidak bagus, mungkin adek bisa bikin, apa namanya, dari sebagai Ibu dokter bidang syariah, mungkin bisa melihat dari sisi-sisi dari yang disampaikan oleh Da'ir, Nirini tadi, dan Hendri. Mungkin dari Da'ir, masih ada Da'ir? Sebelum kita tutup, closing statement dari adek yang closing ya. Gak usah adek, Unis. Cuma barangkali pengalaman aja, pengalaman mendidih anak-anak, tapi kemudian mungkin juga di kampus, tapi kalau untuk closing gak usah lah. Cuma ada sedikit ini yang mau disampaikan. Ya, Ninel. Silahkan, Dek. Nah, dari materi yang disampaikan Da'ir tadi, sangat setuju sekali, terutama tadi penyataan yang dikutip dari Khalil Gibran, anakmu bukan milikmu. Nah, itu memang demikian yang kita rasakan. Jangankan untuk menjadi seperti kita. Dari anak yang satu, yang besar, sama yang nanti yang kecil, itu sangat berbeda. Tidak bisa kita menyamakan apa yang dicapai oleh anak yang paling besar, misalnya dia berhasil, terus harus kita terapkan juga untuk anak yang lain. Nah, itu ternyata tidak bisa. Jadi masing-masing punya keinginan sendiri, dan mereka juga masing-masing punya kelebihan. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan, dan itu yang harus kita pahami sebagai orang tua. Jadi memang tidak bisa kita, jangankan menyamakan dengan diri kita, antar anak itu saja sangat berbeda-beda. Punya minat yang berbeda, dan potensi yang berbeda. Jadi kayaknya itu unik, kalau untuk pendidikan, satu lagi, mengenai ibu sebagai pendidik, memang di dalam Al-Quran itu yang lebih banyak dituntut untuk mendidih anak itu adalah ayah atau kepala keluarga. Jadi memang ayat-ayat tentang pendidikan itu lebih dituntut peran ayah di sana. Terutama dalam pendidikan spiritual, tauhid, dan menanamkan akidah tauhid, dan ibadah itu memang dituntut lebih banyak adalah peran dari ayah, dari kepala keluarga. Ibu sebagai pendamping, ya lebih dituntut perannya dalam pengasuhan. Sementara untuk pendidikan itu lebih kepada ayah. Itu memang apa yang dikatakan dair tadi, ya setuju. Kemudian yang dari masalah BDR ini, sekolah daring, memang ada plus minusnya. Terutama sekarang ini juga termasuk anak-anak yang sekolah di pesantren, atau di boarding school lah istilahnya kalau sekarang. Ini kan banyak yang di rumah, banyak yang di rumah saja. Dan kalaupun memilih sekolah, ternyata memang ada resikonya. Jadi mungkin di rumah, artinya untuk kondisi sekarang COVID, ini tidak ada tempat yang aman bagi anak, baik di rumahnya sendiri, mungkin orang tuanya tetap bekerja keluar, hanya saja mungkin resikonya lebih sedikit. Kemudian kalau anak keluar, atau misalnya di pesantren, ya ada juga, ada juga sih resikonya. Namun itu yang harus kita hadapi sekarang. Jadi memang kadang-kadang anak jenuh di rumah, walaupun dia sekolah di pesantren, sudah biasa di pesantren, ketika harus belajar dari rumah ini menimbulkan kejenuhan. Sementara ketika ada yang dimasukkan pesantren, ternyata ada juga resiko kena COVID ini dari orang yang keluar masuk area sekolah. Ini memang pilihan yang harus kita hadapi sekarang, sama-sama sulit. Jadi kalau saya sebagai orang tua, sangat memaklumi kondisi anak, karena belajar sendiri di rumah, kita tidak paham lagi pelajarannya, karena rentang waktu yang sudah jauh. Jadi akhirnya anak memang harus menyelesaikan persoalannya atau soal-soal yang dari sekolahnya itu sendiri. Nah ini kendala yang kita hadapi dalam mendampingi anak belajar dari rumah. Maka itu yang pertama, tadi mungkin statement setuju dengan pernyataan Da'ir. Dan yang kedua ini, memang apa yang dikatakan Uni Rifni tadi, itu kita alami, ada plus minusnya, dan memang orang tua berperan untuk tetap memberikan motivasi kepada anak, walaupun tidak bisa membantu secara materi, tapi motivasi untuk mendukung anak dalam belajar di rumah ini memang sangat penting sekali. Terima kasih ya, De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin waktunya sudah lewat ya, tapi Alhamdulillah kita masih betah ya Da'ir ya, karena kajiannya memang menarik dan sangat kekinian, karena memang inilah yang kita alami keseharian kita. Masing-masing kita punya anak, mungkin ada yang masih ada TK, SD, SMP, kuliah semua, dan masing-masing juga. Ini di sini umumnya banyak yang ibu guru nih, Da'ir, Mirifni, dan bu dosen umumnya rata-rata ini, teman-teman. Tapi yakinlah, kalau kita sih diskusi selama ini, yakin bahwa Allah memberikan sesuatu itu satu paket. Ketika ada Allah memberikan sesuatu cobaan atau apa, pasti ada solusinya. Mungkin salah satu bentuknya adalah mau tak mau dipaksa-terpaksa, kita harus bisa online, kita harus melak teknologi. Mungkin itu satu sisi membuat kita jadi lebih cerdas dalam terdiri maya. Tapi mudah-mudahan ini cepat berlalu ya, karena ternyata nggak seru juga. Pengen ketemuan juga nih. Mungkin kalau masih ada closing statement, silahkan. Kalau tidak, mungkin kita tutup. Saya sedikit aja, Ana. Ya, silahkan, Da'ir. Sedikit aja dengan membicarakan tentang pengasuhan anak, sebetulnya kita tidak akan menjadi, tidak tiba-tiba lalu keluarganya menjadi baik, tidak. Tapi kita bersemangat untuk memperbaiki keluarga. Jadi setiap waktu membicarakan parenting, membicarakan pengasuhan, membicarakan anak, itu artinya kita memiliki niat, kemudian memiliki semangat dan keinginan untuk memperbaiki terus-menerus. Jadi setelah ini, saya yakin ini, Bu Rifni, mungkin ada sedikit kemajuan, apa namanya, semangat untuk lebih baik lagi dalam keluarganya. Dan yang lain juga seperti itu. Jadi, ini kan membicarakan saja, itu sudah dapat nilai plusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau ada closing statement apa? Sedikit? Sedikit. Dengan BDR ya. Jangan dijadikan beban ya. Jangan dijadikan beban. Kita lalui. Inna ma'alusri surah ya, Nel ya. Setelah kesulitan, insya Allah akan ada kemudahan. Satu paket ini. Jika orang tua yang kebetulan anak-anaknya usia sekolah ya, terutama yang paut, TK, ataupun SD, yang agak susah kontennya, dan sebagainya. Mungkin yang sangat diperlukan itu adalah komunikasi dengan gurunya, dengan sekolah. Komunikasi dengan sekolah. Jadi, apapun intinya adalah komunikasi. Karena kita kan saling berjauhan nih. Jadi, kuncinya adalah dikomunikasikan saja. Apa kesulitan di rumah, dan sebagainya. Nah, contohnya ini kan pemerintah bagi-bagi kuota internet pendidikan itu kan adalah solusi dari jeritan orang tua yang menjerit, membeli kuota buat anaknya. Mudah-mudahan itu akan ada semua jalan. Jadi, kita hadapi dengan lapang dada. Ini kan ketentuan Allah semua ini. Kita kan nggak ada apa-apanya di sini. Kenapa tiba-tiba kita bisa nge-zoom seperti ini? Ini kan dampak dari COVID-19 ya. Jadi, kita nikmati semua ya. Mudah-mudahan semua akan keluar dari permasalahan ini dengan baik ya. Gitu saja, Nel. Facing-nya. Jadi, jangan sampai stres gitu. Jangan sampai stres. Karena beritanya kan ngeri, Nel. Itu ada yang sampai bunuh diri dan sebagainya. Jadi, kan yang di kambing hitam kan gurunya kan. Ini gara-gara guru nih. Oke, demikian, Nel. Terima kasih, Nirivni. Mungkin, Hen, ada yang mau disampaikan closing segment-nya? Silahkan, Hen. Ya, mumpung lagi. Anak-anak kita banyak yang daring. Jangan lupa, ya, kita ada family time. Private time, istilah kami di parenting gitu. Private time dengan masing-masing anak. Tiap-tiap anak itu beda problem, beda passion-nya, beda kompetensinya. Ada ke private time. Kemudian, jadikan kita ya lebih dekat dengan anak. Kumpung, anak-anak lagi daring gitu. Itu, terima kasih, Nel, dan Uni-Uda seluruhnya. Assalamualaikum. Terima kasih, Hen. Mungkin ada yang mau menambahkan yang lain, silahkan. Ada Nirat. Iin, nih, belum kedengaran suaranya. Iin, Kak Ipa, Linda, ada Betta. Betta mana nih suaranya? Nilin, nih, Lin kayaknya masih di ini, nih. Iin, Febrina. Nieka, Nieka masih ada nggak nih? Sepertinya sudah ini semua. Sudah apa? Mudah-mudahan semuanya mendengar dan menginap-inapkan ya. Yang kalau menurut saya sih, positifnya satunya adalah kita bisa ketemu yang selama ini nggak mungkin ketemu melalui Zoom ini ya. Kalau nggak ada ini, kita mungkin nggak ketemu-ketemu ya. Ya, Hen, ya. Bila lo sebozi, Hen, mali. Walaupun dari jauh. Yang lain, ya, Dek, ya. Kalaupun le ke Nyakarta, nggak ya seboj, Nel. Jadi mungkin itulah hikmah yang kita bisa ambil. Dek, untuk menutup malam ini, minta doanya sedikit ya, Dek, ya. Baca doa, Dek, untuk mudah-mudahan berkah. Seperti kata Daer tadi, mudah-mudahan dengan berdiskusi ini, kita juga selalu bersemangat, menyemangati, karena memang apa kaji dia diulang ya, Dek, ya. Pasti jalan dia ditampuah, jadi selalu diulang. Ya. Halo. Ada Kak Ipa. Ada Ipa, silakan Kak. Assalamualaikum. Selamat datang. Bagian yang serius. Ada yang Bia Daer sama Nirifni. Bagian yang galak-galak aja loh, Hen. Malah, ya, Kak Ipa. Kak Tunggu, realisasi. Kameranya buka dong, kangen lihat wajahnya. Realisasi apa deh, Kak Ipa? Aku mau mendukung setting videonya nih, Rifni. Realisasi apa, Kak Ipa? Ipa. Realisasi di lapangan tuh, Kak. Kamu mau ngasih ngang-ngang ngomor api. Ada beta. Kamu ialah di Siko, di Palembang. Kak Ipa, Pak. Ini sumber, tapi konteksnya. Nah, ini saja. Sudah, sudah jam setengah sebaliknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ditutup dengan doang penutup majelis saja, Oni. Ya, silakan, Adek. Terima kasih, Kak Ir, terutama dengan materinya tadi mengingatkan kita lagi sebagai orang tua untuk kembali pada belajar lagi menjadi orang tua yang lebih baik. Dan juga nih, Rifni, tadi tentang banyak sekali yang bisa kita ambil dari diskusi kita pada hari ini. Itu mudah-mudahan ini semua bernilai ibadah, terutama bagi muda dan uni yang sudah memberikan materi, dan menjadi manfaat yang besar untuk kita semua. Kita tutup dengan bacakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Astagfirullah. Astagfirullah. La ilahi la'anta. Wattubu ilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Adek. Terima kasih, Dair. Terima kasih, Nirifni. Terima kasih, Henry. Dan semua teman-teman yang sudah berbagi. Sampai jumpa lagi kita pada dua minggu yang akan datang ya. Pertemuan nanti kita cari tema-tema lagi yang menarik. Yang penting di sini, Dair, dari kita untuk kita. Jadi, narasumbernya kita, yang membahasnya kita, yang menggalak-galaknya juga kita. Menggalak-galak. Besoknya santai, Kohen. Aku agak serius, tak ada. Patang, saya galak-galak, Patang. Membahas korona, Patang. Oke, galak-galak.